Halo Dulur, kali ini saya akan memvideokan merakit speaker protektor anti jeduk 30A relay Mono ya ini, seperti ini Nanti fokus kita pada kerapian, karena memang produk komersial Jadi harus benar-benar rapi untuk menarik konsumen atau sekedar memuaskan pembeli atau konsumen Seperti itu, ini sudah siap semua materialnya, semua partnya sudah siap Kita nanti akan merakit dari 0 PCB kosongan dan tanpa part sampai berfungsi dengan baik Nanti bagaimana cara membuat sensitivitas pekak atau tidak untuk PCB-nya dan delay-nya juga Oke, kita coba merakit ya Terima kasih telah menonton! 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 Ini sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Trus namun hasilnya lebih bagus kalau pakai DC 12V nanti kita coba ya ini ada hijau, light on sama yang merah, light protect kita coba dulu kita masukkan power supply saya pakai DC 12V menyala protect dulu jelis sekitar 5-6 detik kita coba lagi 1, 2 kita coba lagi ini belum habis elgunya kita masukkan ini kita coba pakai baterai aja 9V untuk pengatasannya kita coba ini ground kita masukkan plusnya dipennya sudah protect kita coba lagi ini sudah berfungsi dengan baik speaker protector anti jeduk seperti itu ya untuk setting delay saat pertama kali on itu ada di R sini ini R560K semakin besar akan belinya semakin lama untuk standar itu sekitar 5 detik saat pertama kali on elko dalam keadaan kosong sedangkan untuk sensitivitas protect respon terhadap DCP-nya ini ada di R47K semakin besar semakin kurang peka atau semakin kecil semakin peka jadi seperti itu berfungsi dengan baik oke terima kasih ya atas mampirnya di channel saya kurang lebihnya mohon maaf semoga video ini bermanfaat atau sekejar untuk memberikan hukuran untuk Anda semua terima kasih selamat menikmati